Gimana sih caranya ngerawat jam solar atau eco drive? Simple Yo minasan, ho genki desu ka Ho re wa tiyo desu Welcome back on MAHWOTS YouTube channel Kali ini Gue mau ada sedikit review Dari brand ternama di Jepang Ya, salah satu brand ternama di Jepang Tapi gak cuma review aja Gue mau sampein juga sedikit story tentang brand ini ya Jadi ya awal mula mereka ada Itu gimana sih? Kayak gitu Sedikit story So brand apa itu? Stay tune Oke Tadi gue kan udah bilang Ini adalah brand ternama di Jepang ya Salah satunya pada saat itu Dan sempat menjadi jam nasional juga di Jepang Ya, brand ini adalah Citizen Oke Awal mulanya itu di tahun 1918 Di latar belakangi pasar jam tangan dan pocket watch Dikuasai sama Swiss pada saat itu ya Terus ada founder nya dari jam citizen ini Namanya Sensei Kamekichi Yamazaki Ya, Kamekichi Yamazaki ini mulai bertekad Untuk produk lokal untuk memenuhi kebutuhan jam tangan dan pocket watch di Jepang Terus dia mendirikan Shokosha Watch Research Institute di luar Tokyo Terus Yamazaki ini mendirikan Shokosha Watch School untuk melatih teknisi berbakat Yang dia anggap penting untuk menciptakan jam tangan yang luar biasa Nah terus pada tahun 1924 Nah ini awal mulanya ya Yang pertama jam saku pertama Jam yang dibuat itu adalah Cikal Bakal Citizen Watch Co. Ltd Nah yang kedua ini ada orang lain lagi Namanya Mr. Shinpei Goto Atau Mayor atau Wali Kota pada saat itu ya Wali Kota Tokyo Menamai jam saku yaitu Citizen Menandakan impian jam tangan berkualitas tinggi Yang dapat dibeli oleh setiap warga negara Terus ada orang yang namanya Yoshihito Atau dikenal sebagai Kaisar Taisho Adalah orang pertama yang memiliki pocket watch Citizen tersebut Jadi Kaisarnya sendiri ini merupakan pemilik pertama dari jam tangan pocket watch yang dibuat sama Citizen itu Terus lanjut di tahun 1930 Bersama Yosaburo Nakajima dan Ryoichi Suzuki Pada tanggal 28 Mei 1930 tepatnya Nama yang diberikan untuk jam tangan tersebut Diadopsi untuk menderikan perusahaan baru yaitu Citizen Watch Co. Ltd Terus lanjut di tahun berikutnya 1931 membuat jam tangan cowok untuk pertama kalinya Dan tahun 1936 Pabrik Tanashi Factory dibangun untuk menyesuaikan permintaan pasar yang tinggi Terus lompat lagi ke tahun 1946 Setelah Perang Dunia II selesai Eichi Yamada diangkat sebagai presiden di tahun 1946 Maksudnya ini presiden untuk perusahaan Citizen ya Kayak gitu kira-kira Terus pada 1952 jam tangan pertama buatan Jepang dengan fitur kalender diperkenalkan Tahun 1956 jam tangan domestik pertama dengan teknologi Parashock Parashock ini sebetulnya kalau bisa dibilang di merek sebelah itu Ya kayak yang tahan gunjangan itu ya maksudnya Jadi testingnya dia dijatuhin dari ketinggian kurang lebih 30 meter Itu udah gak apa-apa Jadi jarumnya gak lepas Gak kena gunjangan kayak gitu juga gak masalah ya Nah tahun 1958 Arlogi domestik pertama dengan fitur alarm Next itu 59 jam tangan tahan air namanya Parawater Terus jam tangan domestik pertama untuk tunanetra atau taktil Itu di tahun 1960 itu dibuat dan untuk disumbangkan juga ya Nah kalian kalau belum tahu jam tangan taktil tapi mungkin pernah ngeliat Itu yang sebetulnya jam tangannya Tetap ada kacanya Tapi bisa dibuka Jadi tunanetra itu kalau misalkan ngerabak jarumnya Sama ngerabak jarumnya ada di angka mana Itu bisa ketauan dia tahu itu jam berapa Jadi yang mungkin kalian pernah tahu jam-jaman dulu yang kacanya bisa dibuka Nah itu dan bisa dirabak angkanya karena dibikin timbul-timbul Nah itu sebetulnya buat penyandang tunanetra namanya jam tangan taktil Jadi Citizen itu bener-bener mengembangkan teknologinya terus ya Mulai jam tangan parashock Terus nantinya dia juga bikin jam tangan dengan radio kontrol Tapi sebelumnya jam tahun 1970-an itu dia juga bikin jam tangan titanium yang pertama di dunia Terus tahun 1973 dia juga membuat jam tangan kronograf yang pertama ya untuk di Citizen Tahun 76 Nah ini tahun 76 ini Citizen udah mulai membuat yang namanya solar technology Yang ini adalah cikal bakal ecodrive Cikal bakal ecodrive Setelah dia tahun 76 ini mengawali solar system Atau tenaga surya Akhirnya pada saat itu memang masih belum konsisten untuk di solar cell ya Mungkin ada yang quartz Terus jam tangan diver Terus dengan divecom segala macem Itu akhirnya Citizen memutuskan untuk menggunakan ecodrive Disebutnya ecodrive Kenapa? Karena menurut dia itu adalah jam tangan yang paling bersahabat Dia anggap ramah ringkungan ya Eco to people Eco to society Jadi Artinya itu gak banyak membuang limbah bekas bateri All you need is light Kalau kata mereka ya Yang kamu butuhin itu cuma cahaya Bahkan di dalam gelap pun Jam itu akan tetap bekerja Jadi ngecharge istilahnya ya Kalian pasti udah tau kan solar cell Terus Ngomong-ngomong soal solar cell Atau ecodrive yang dipunyai Citizen Aku juga ada jam Ini yang bakal aku review sedikit Buat kalian Salah satunya ini adalah seri AW 1620 series Kenapa aku suka yang ini? Satu Dia ecodrive tadi ya Yang berarti udah eco friendly ya Maksudnya solar cell Tapi jam ini cukup simple ya Marker angkanya lengkap Ya mungkin cuma ada satu yang kehalang sama windows date disini Modelnya round Bener-bener klasik Jadi kalau gue bilang ini markernya kayak jam pilot tipe A Tapi kalau dilihat dari diameternya gak terlalu gede Mungkin around 40mm ya Dan dia pas banget Di pergelangan gede Atau kecil atau sedeng Terutama di pergelangan gue yang kecil Cuma 14,4 Ini pas banget Dan dia gak terlalu tebel Nah jam ini sih waktu awal keluar ya gue lihat Echodrive awalnya sih emang Karena gue kebiasanya Pake otomatik untuk jam analog Jadi kesannya kayak Aduh kok bukan otomatik ya Tapi setelah gue lihat It's growing on me ya Jamnya simple Cukup Mewakili untuk kalau kita ngeliat waktu Yang namanya Echodrive Berarti gue gak perlu mikir buat ganti baterai Dalam jangka waktu yang cukup lama Selama gue Selama gue rajin buat ngecharge dia Intinya jangan sampai bener-bener mati Kita akan selalu terawat ya Jadi buat Ini juga tips buat kalian Kalau yang Gimana sih caranya ngerawat jam solar Atau Echodrive Simple Gak harus dijemur tiap hari gak apa-apa Gak harus kena sinar matahari Atau cahaya tiap hari gak apa-apa Tapi jangan pernah sampai drop banget Jadi kalau seandainya ini kalian udah lama gak dipake Dilaci terus Atau di kotak jam Kalau jarumnya udah mulai lompat-lompat Satu dua Satu dua Kayak gitu Itu artinya udah Tanda ya Tanda dari jamnya itu Kalau powernya udah low banget Nah itu kalian harus Charge ulang ya Kayak gitu Nah ini Dengan Letter brown Ya Talinya kulit Coklatnya agak terang Terus dialnya green Sunburst dial ya Keren banget sih Ini namanya AW162013X Nah Dan ini sebetulnya cuman punya beberapa varian juga Nah varian yang lain Ini pake bracelet Ya Atau pake rantai Ini namanya juga AW1620 Tapi ini belakangnya 18L Spesifikasinya juga sama Masih menggunakan echo drive Hanya aja ini warnanya biru Ya Oh iya dan di markernya ini juga ada loomnya ya Nah selain blue dial ini Kalau yang suka netral banget Tetep ada black dial Dengan bracelet Strapnya ya Ini namanya AW162081E Jadi ini salah satu yang gue suka Dan Harganya sendiri juga Gak nguras kantong sih Cuman around Gak nyampe 2 juta sih Sebetulnya Gak nyampe 2 juta Dan kamu udah dapetin Citizen Echo drive AW1620 ini sih Analog Three hands analog Ada windows date Simple Easy to read Dan yang karena teknologinya dia quartz Dan pastinya kalau quartz itu Tepat waktu Nah buat kalian nih yang biasanya males Kalau lagi pake otomatik Mikir plus minusnya berapa detik Per day nya Terus kalian harus nyocokin lagi Kalau abis ganti jam yang lain Karena jamnya mati Harus dicocokin lagi Ini pilihan tepat sih Buat kalian Karena just grab and go Lo tinggal ambil Lo tinggal pake Selesai Kalau jarumnya lompat-lompat Tinggal lo charge di sinar matahari Atau bawahnya sinar lampu Anything Itu juga bisa buat nge-charge Jadi gak perlu ganti-ganti baterai Selama masih bisa di-charge Berarti dia akan masih bisa hidup terus So Buat yang kalian mau berburu Atau mungkin udah lupa Amat jam Citizen Ya Mereka masih ada Dan mereka masih eksis Silahkan browsing-browsing Oh iya Buat kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe Yang ada pertanyaan Mungkin bisa tulis di kolom komen Yang udah subscribe Jangan lupa nyalain loncengnya Karena Biar gak ketinggalan info-info terbaru dari kita Dan Terutama kalau seandainya kita Kasih surprise-surprise buat kalian Oke Sekian dulu review kali ini See you on the next video Bye Bye